Moms, perilaku perundungan ternyata memiliki dampak yang sangat buruk bagi perkembangan psikologis anak termasuk trauma emosionalnya. Bahkan, masalah ini bisa berdampak hingga mencapai usia dewasa. Jika tidak ditangani dengan baik dan tepat, anak bisa berpotensi melakukan tindakan perundungan kepada orang lain Moms. Melansir dari laman Direkturat SMP Kemendikbud Ristek via Kompas.com, berikut adalah cara yang tepat untuk menyembuhkan trauma emosional yang dialami anak sejak perundungan. Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe Youtube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Gunakan perspektif orang dewasa untuk mengganti opini anak yang menjalani trauma. Sebagian besar anak masih berpikir bahwa ketika ada teman sekolah yang merundung dirinya, maka ia akan terjebak dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu selamanya. Padahal, relasi pertemanan bersifat dinamis dan tidak hanya terpaku pada satu lingkungan saja ya. Karenanya, usahakan agar Moms memberi pandangan tersebut untuk si kecil dengan catatan jangan sampai menghasilkan trauma yang pernah dialaminya. Tingkatkan harga diri anak. Tips lain yang bisa Moms lakukan adalah dengan cara memberdayakan si kecil. Galilah potensi dalam diri anak, kemudian tanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupannya. Kemudian, setiap anak mencapai sesuatu, berilah apresiasi untuknya agar bisa membangun kepercayaan diri, juga memotivasinya untuk melakukan pencapaian lain. Ajarkan konsep kesetaraan. Perilaku perundungan seringkali terjadi akibat keteritimpangan relasi. Artinya, ada pihak-pihak yang merasa lebih superior, sedangkan korban dianggap lebih inferior. Dalam hal ini, penting bagi Moms untuk terus menanamkan anak bahwa setiap manusia itu berharga, serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!